Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita sobatku semua ya Dengan saya Rudy Kurniawan Channel Jadi dalam kesempatan kali ini Saya mendapat sebuah mesin penyedot debu ya Merek Electrolux Mesin penyedot debu ini Kendalanya tidak mau hidup sama sekali sobat Jadi ini tadi ya Waktu saya pulang keliling servis tadi Mendapat sebuah mesin penyedot debu ya Tapi karena sudah sore saya bawa pulang Jadi malam ini baru saya kerjakan ya Ya tak mau hidup sama sekali sobat Tidak ada tanda-tanda kehidupannya ya Jadi coba kita bongkar sobat ya Kita buka dulu penutupnya sobat Karena bautnya ada di balik penutup ini ya Kita buka nih Bautnya ada Di balik penutup ini ada dua buah ya Di tengah nanti ada satu Dekat roda ini ada dua sobat bautnya Ya ini dia sobat penampakan dalamnya ya Kita akan cek apanya yang menyebabkan dia tidak mau hidup ya Jadi pertama kita cek saklarnya sobat ya Apakah saklarnya berfungsi Saklar untuk on-off menghidupkannya ya sobat ya Ya saklar bagus sobat Berarti saklarnya bekerja ya Tapi kenapa dia tak mau hidup ya sobat Dinamo nya sobat ya Pius bagus sobat Pius terhubung ya Kita buka gulungan kabelnya sobat ya Di langkah selanjutnya kita akan buka dinamo nya ya sobat Kita cek dinamo nya apakah dinamo nya bagus atau terbakar ya Tadi saklar bagus Pius bagus Nah ini dinamo nya sobat Cukup banyak debu nya sobat ya Kotorannya Namanya juga penyedet debu ya Umat tebal debu nya sobat Penyebut debu ya Makanya dia berdebu sobat Ini busanya nih Kita buka soketnya dulu sobat ya Sama penutup busanya ini kita lepas dulu Dia lewat Ini nama bagus sobat Ditukur dengan tes 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 penjalan ya kan Kita coba langsung kan sobat Ya bagus dinamo bagus Apa penyebab ini ya Kok dia tak mau hidup ya sobat ya Dilangsung kan dia bagus hidup Dinamo Motor penyedetnya Jadi kecurigaan terakhir ini di kabel ini sobat ya Di gulungan kabelnya ini Ya yang satu jalan Dari coknya kita coba hubungkan ke soketnya ya Ya ternyata ini penyebabnya sobat Satu jalan satu gak jalan ya Berarti satunya putus sobat Di kabel Di gulungan kabelnya ya Yang satu putus Kita buka dulu sobat ya Apa disuk kita Apanya ini gesernya ini Ya sobat Jalan Satunya lagi kita tes Ya yang satunya gak jalan ya Tetap putus satu ya sobat Tetap putus satu ya Jadi di soket gesernya ini bagus sobat Di terminal Kabel kuningannya bagus ya Kita buka gulungan kabelnya sobat Ya ternyata ini putus sobat Di gulungan kabelnya Jadi ini akibat Tertarik-tarik ya sobat ya Waktu Menyedot debu Menyedot lantai ya Tertarik dia Menyebabkan kabelnya putus Makanya Mesin penyedot debu ini tak hidup ya Putusnya agak ke dalam sobat Susah kita nyambungnya ya Terpaksa kita buka dari dalam ya Gak bisa disambung ini Baksa kita buka dari dalam Ya ini dia sobat Jadi ini Gak usah kita sambung sobat ya Kita potong aja Nanti kalau kita sambung dia tertarik Tertarik Maka dia putus kembali ya Jadi kita potong aja Ini udah saya potong Saya Langsung ke soketnya ya sobat ya Biar hidup sobat ya Bagus Sedotannya pun kuat ini Tangan saya pun ditarik dia Kuat sobat sedotannya ini Jadi Selang pipa penyedotnya Memang gak saya bawa ya sobat ya Tinggal di rumah yang punya ya Saya Coba pakai Tangan aja Apa kuat dia nyedotnya Berarti kuat nyedotnya Berarti udah beres sobat Ya Alhamdulillah Supanya cuma Kabelnya saja yang putus sobat ya Capek kita bongkari semua Sampai dinamo-dinamo ya Ternyata cuma Kabelnya saja yang putus sobat ya Jadi Alhamdulillah ini telah berhasil ya Sempurannya pun kuat ya sobat Sedotannya pun kuat Jadi demikianlah perjumpaan kita kali ini sobat Lebih dan kurang saya mohon maaf ya Saya akhiri dengan Wajibahitopik Wajibahitopik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton